Intro Chelsea kembali mengalami kekalahan memalukan di pekan kelima Liga Inggris. The Blues tumbang saat bertandang ke markas Southampton dengan skor 2-1. Kekalahan ini bukan kekalahan pertama mereka. Sebelumnya Chelsea juga menelan kekalahan saat melawan Leeds dengan skor 3-0. Tidak konsistennya The Blues musim ini pun mendatangkan pertanyaan. Apakah tuhal terancam dipecat? Chelsea mengawali Liga Inggris musim ini dengan catatan cukup buruk. Dari lima pertandingan Liga Inggris, Chelsea menelan dua kali kekalahan dan dua kali menang. Satu pertandingan lainnya dengan hasil imbang. Performa buruk tersebut membuat Chelsea duduk di peringkat 10, masih sangat jauh untuk masuk Big Four. Tuhal sendiri mengakui timnya saat ini tidak cukup tangguh untuk melawan Southampton. Pada wawancara setelah pertandingan, pelatih asal Jerman tersebut menjelaskan timnya ceroboh dalam melakukan pertahanan dan tidak kebobolan sampai tiga kali adalah sebuah keberuntungan. Tuhal menambahkan, masalah Chelsea saat ini bukan penyerang. Karena menurutnya Chelsea sudah cukup menyerang dan cukup menciptakan peluang. Akan tetapi masalah yang dihadapi Chelsea adalah masalah pertahanan yang rapuh. Sang pelatih juga mengakui bahwa ini adalah kesalahan yang sama saat Havertz dan kawan-kawan menelan kekalahan di kandang Leeds dengan skor 3-0. Ia menjelaskan bahwa sekali lagi timnya sangat mudah kehilangan konsentrasi serta konsistensi selama pertandingan yang menyebabkannya terlalu mudah untuk dikalahkan. Fans beranggapan bahwa Tuhal sangat buruk dalam menjalankan strategi transfer musim ini. Meskipun dengan dana yang melimpah, Chelsea tidak juga membeli gelandang tengah, posisi yang dinilai masih rapuh saat ini. Sudah sadar dengan keadaan teresabut, Tuhal tidak juga membeli gelandang tengah yang lebih kreatif sampai jendela transfer musim ini tutup. Tuhal malah menjual gelandang tengah muda potensial Billy Gilmore ke Brighton. Buruknya performa Chelsea dan buruknya Tuhal dalam mengambil keputusan tersebutlah yang memunculkan pertanyaan. Apakah Tuhal pantas untuk dipecat? Atau harus diberi waktu lagi mengingat dirinya lah yang membawa Chelsea menjuarai Liga Champions musim 2020-2021? Sampai jumpa di video selanjutnya.